Pemirsa misteri penyebab kematian mahasiswa di Indikosnya di Bali belum terungkap. Polisi memeriksa sejumlah anggota keluarga korban untuk menggali keterangan terkait kematian korban. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi jenazah. Satuan Reserse Kriminal Poresta dan Pasar Bali memeriksa keluarga Aldi Sahilatua Damaban di Mapos Seksi Borong-Borong Kebepatan Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Senin Siang. Pemeriksaan keluarga dilakukan guna proses penyelidikan atas dugaan pembunuhan yang disampaikan keluarga korban. Keluarga Aldi diperiksa selama kurang lebih 6 jam. Mona Lisa Damaban, kata Aldi, menyatakan selain dirinya, ibu dan ayah Aldi juga diperiksa. Materi pemeriksaan adalah informasi yang diterima keluarga terkait tewasnya Aldi. Itu keterangan dari pihak keluarga. Bagaimana informasi yang kami terima? Sebenarnya, sejenak hari kejadian. Periksaan itu ada saya sebagai kakak kandung. Anakku, ada ibu kandung dan kakak kandung. Sementara kasat reskin Poresta dan Pasar, Kompolosa Luciano Arawjo mengatakan telah memeriksa 14 saksi untuk mengusut penyebab kematian korban. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit Bayangkaramedan. Kami masih menunggu hasil daripada autopsi. Semuanya nanti kami masih menunggu hasil daripada autopsi. Dekat di TKP, kami menanggalkan pelanggan korban, dan selebihnya nanti dari sebuah autopsi yang bisa menunggu hasil. Aldi Sayla Tua, mahasiswa jurusan perhotelan di sebuah kampus di Bali, ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan di kamar indekosnya. Kejanggalan dalam kasus tewasnya Aldi, pertama kali diunggah oleh kakak korban, hingga akhirnya viral di media sosial. Keluarga merasa janggal dengan pernyataan polisi yang menyebut Aldi meninggal karena bunuh diri, padahal ditemukan sembilan luka di tempat Aldi. Kek keluarga juga merasa janggal dengan pesan terakhir yang ditemukan di ponsel korban.